Inilah karoma hebat Sheikh Kolil Bangkalan yang membuat penjajah Belanda kocar kacir. Sheikh Honna Kolil atau juga dikenal dengan sebutan Mbah Kolil Bangkalan Madura Jawa Timur, merupakan seorang ulama harismatik dan dikenal wali-walah yang sangat masur di semua kalangan masyarakat. Kisah hidup Mbah Kolil Bangkalan, tak lepas dari ancaman para penjajah Belanda. Diketahui, beliau adalah ulama Nusantara yang hidup antara tahun 1835 Masehi sampai tahun 1925 Masehi. Dalam melawan Belanda, Mbah Kolil memiliki caranya sendiri yakni dengan mendidik para santrinya untuk selalu taat kepada agama dan berbakti kepada Nusa dan bangsa. Terbukti, banyak pemimpin umat yang lahir dari tangan Mbah Kolil, salah satunya adalah Kiai Haji Hashim Asyari Jombang Pendiri Nahdotul Ulama. Selain itu, Mbah Kolil saat melakukan perlawanan terhadap Belanda, seringkali mengisi ilmu kekuatan batin dan tenaga dalam kepada para pejuang Indonesia. Mbah Kolil Bangkalan memang hidup di masa penjajahan Belanda, maka tidak heran jika Mbah Kolil juga berperan dalam perlawanan melawan penjajah. Mbah Kolil juga membantu memberikan dukungan spiritual dan bersedia menjadikan pondok pesantrennya sebagai tempat persembunyian para pejuang bangsa. Selain itu, Mbah Kolil juga memiliki karomah luar biasa dalam menghadapi musuh para penjajah. Dikisahkan dalam beberapa pertempuran, Sheikh Kolil dahulu ikut turun tangan untuk membantu rakyat Indonesia yang kesulitan melawan para penjajah Belanda. Dalam suasana penuh tembakan dan ledakan bom dari serangan senjata canggih milik musuh, tiba-tiba datang sesuatu terbang di udara. Rupanya benda yang terbang itu adalah ribuan hewan lebah yang datang membantu menyerang penjajah. Lebah-lebah itu adalah lebah utusan Sheikh Kolil yang dikontrol dengan kekuatan karomah untuk menyerang sekaligus mengganggu konsentrasi serangan musuh. Di saat musuh sudah menjadi lengah karena gangguan lebah, pasukan rakyat Indonesia lalu datang menyerbu dengan senjata seadanya. Para Kiai dan Sheikh Kolil juga tidak tinggal diam. Para wali Allah itu kemudian mengambil batu kerikil dan biji-biji jagung. Saat kerikil dan biji jagung itu dilempar ke musuh, seketika kerikil dan biji itu berubah menjadi bombong kecil yang mempunyai daya ledak yang sangat tinggi. Musuh pun langsung kewalahan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pihak musuh pun heran dan bingung dengan kejadian janggal tersebut. Dikisahkan juga, dahulu Kiai Kolil pernah ditangkap penjajah. Para penjajah berpikir dengan ditangkapnya Kiai Kolil, maka para pejuang akan menyerahkan diri. Tetapi, ditangkapnya Kiai Kolil malah membuat pusing pihak Belanda. Hal ini karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjemuk dan memberi makanan kepada Kiai Kolil, bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Kiai Kolil untuk dibebaskan saja.